Saya ingin mengatakan ada tiga persoalan mendasar terkait jendal reklamasi Pulau Jakarta ini. Pertama, kami membahasakannya menggusur dan memiskinkan nelayan-nelayan kita. Tidak hanya di Pulau Jakarta itu berlaku, tapi juga di reklamasi lokasi tempat-tempat lain. Bagaimana substansinya? Kita perlu ketahui bahwa perairan tuhaun itu ibarat ladang atau sawah bagi petani. Jadi, kalau kita belum pernah ke laut, paling tidak kita tahu ya, bahwa kalau lahan pertanian itu berkurang luasannya, seperti yang terjadi sekarang di Indonesia, maka itu juga akan berimplikasi terhadap berkurangnya pula volume dari pemenuhan kebutuhan tangan. Berkurang pula pendapatan dari petani-petani. Nah, sama halnya dengan apa yang terjadi dengan reklamasi Pulau Jakarta itu. Ketika lautnya, lokasi-lokasi penangkapan ikan, nelayan-nelayan kita itu ditimbun untuk membangun 17 pulau baru tadi itu, maka secara otomatis lahan-lahan perikanan itu akan berkurang. ribuan hektare kawasan yang dikutupi oleh bahan kurukan itu akan mempersempit lokasi-lokasi penangkapan ikan, nelayan-nelayan kita. Tidak hanya di situ, juga mempersempit ruang-ruang, tempat-tempat nelayan-nelayan kita mencari, maka, tempat-tempat cadangan-cadangan protein bangsa kita di lokasi-lokasi bahan kurukan berasal. Misalnya, untuk mereklamasi 17 pulau di Pulau Jakarta, diantaranya diambil bahan material kurukan yang berasal dari provinsi Banten. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah, tentu kita semua juga mengetahui, tidak akan mungkin, ya, nelayan-nelayan itu bisa sejahtera, bila mana lautnya itu tercemar. Kalau lautnya kotor itu tidak mungkin itu bisa. Bahkan ada satu konsensus, salah satu persyarat melujuk nelayan yang sejahtera itu adalah, lingkungan perairannya itu harus bersih dan sehat. Nah, kita juga tahu, sejak lama, ada yang mengatakan 40 tahun terakhir, ada yang mengatakan 60 tahun terakhir, Teluk Jakarta itu tercemar. Datanya memang begitu. Dari 13 sungai yang ada di Teluk Jakarta itu, mengelontorkan bahan-bahan tercemar dari banyak orang. Nah, oleh sebab itulah, kami berkesimpulan, bahwa yang harus kita lakukan adalah mencegah, menghentikan, praktik-praktik tercemaran yang ada di Teluk Jakarta. Bukan sebaliknya, justru membiarkan pencemaran yang terus berlangsung, seperti yang sekarang, bahkan diperparah lagi dengan membiarkan Teluk Jakartanya itu diuruk, gitu ya, ditimbul oleh material-material yang didatangkan dari tempat lain. Sehingga kerusakan lingkungannya itu bertambah dan bertambah dan bertambah. Saya justru sangat khawatir sebenarnya dari awal, reklamasi ini hari ini seolah-olah pesannya lebih kurang begini. Kalau Anda melihat Teluk Anda tercemar, tidak perlu khawatir. Biarkan saja perusahaan itu mencemari laut Anda, biarkan saja bahan-bahan limbah-limbah itu dibuang ke sumai dan laut Anda, karena sudah ada obatnya, jangan khawatir, obatnya adalah reklamasi, kesannya seperti itu. Ini yang tidak boleh. Jangan seolah-olah membiarkan Teluk Jakarta itu cemar, itu adalah bagian dari kesadaran itu takdir Teluk Jakarta. Tidak begitu. Teluk Jakarta itu dulunya sehat. Karena salah urus, makanya dia tercemar. Karena dia lakukan penegakan hukum lingkungan, makanya dia tercemar. Itu yang terjadi. Nah, ini menurut kami harus kita, apa namanya, harus kita letakkan pada sustansi. Nah, yang kedua adalah, yang lain-lain yang kami ingin sampaikan adalah, bahwa proyek reklamasi ini juga, selain dia merupakan hukum lingkungan tadi, sarap dengan praktik-praktik manipulatif. Saya ambil contoh, ini terungkap di dalam persidangan PT UN. Kebetulan, teman-teman LBH, WALGI, KMTI, dan lain sebagainya, itu sedang melakukan dibatan terhadap izin reklamasi Pulau G, MI, dan K. di dalam proses persidangan, terkait dengan izin reklamasi Pulau G, pihak terbuka, itu mengatakan, bahwa kami sudah punya amdal, Pulau G. Nah, kita waktu itu kesulitan untuk mendapatkan dokumen amdal itu. Di dalam persidangan terungkap, ternyata mereka sudah punya, dan ditanya oleh saksi pada saat itu, ya dalam hal ini, ketua RW 13 di Kuara Angke, bertanya, mana amdalnya, mana amdalnya, lalu amdalnya dikeluarkan, mana persidangan warganya, tunjukkanlah tanda tangan dari warganya. Nah, di situ terungkap, bahwa ada upaya memanipulasi, ya, atau menggunakan, tanda tangan warga tadi, yang, seyogianya adalah untuk, undangan hadir, jadi absensi kehadiran, ya, menjadi tanda tangan persetujuan amdal. Ya, ini dua hal yang berbeda, ya. Kalau, rekan-rekan semua datang ke sini, kan ada tanda tangan absensi di depan, ya, supaya, apa namanya, masuknya itu enak, gitu kan, di absensi di depan. Sama juga dalam hal yang tadi, ketika dia mau datang ke semua pertemuan, dia di absensi di depannya, karena ada undangan. Nah, absensi itu digunakan, untuk melegalisasi, ya, seolah-olah memberikan dukungan, terhadap amdal itu. Nah, ini praktek manipulatif yang pertama, yang menurut kami, penting untuk kita puas padai juga, itu, kegiatan-kegiatan lain. Yang kedua adalah, kajian lingkungan hidup strategisnya, ya, dalam perkembangannya kan, kita, dalam kegiatan-kegiatan, atau pembangunan-pembangunan yang, apa, yang memberikan dampak luas, itu harus diawali juga dengan, kajian lingkungan hidup strategis. Nah, kajian lingkungan hidup strategis, yang diklaim oleh pemerintah DKI Jakarta, itu sudah ada, yang sulit sekali mendapatkannya, baru akhir-akhir ini kami mendapatkannya, ya, ternyata ada dua persoalannya, yang satu, itu belum mendapatkan verifikasi dari, kementerian lingkungan hidup. dan yang kedua, dokumen itu, abai, atau tidak memasukkan, ya, kajian terkait daya dukungan, daya tampung lingkungan. Ya, ini, sangat penting, terkait, terkait dengan perundangan, teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa, Jakarta itu adalah, kawasan strategis nasional, yang seharusnya, apa namanya, izin pelaksanaannya itu, diawali dengan, rekomendasi, ataupun, menjadi kewenangan pusat, bukan kewenangan, pemerintah DKI Jakarta. Reklamasi, itu seharusnya, diawali juga dengan, apa yang disebut, rencana zonasi, wilayah tersebut, pulau-pulau kecil, yang DKI Jakarta, juga sampai sekarang, belum memilikinya. Lalu, dengan kegiatan reklamasi, yang begitu masif, yang lintas provinsi, seharusnya juga, dimiliki, harus diawali juga, dengan amdal, terpadu, yang sekarang, justru amdalnya, amdal parsial, pulau perbuah, perpulau. Nah, seterusnya, seterusnya. Nah, pelanggaran-pelanggaran hukum inilah, yang kami kira, adalah bagian dari, konsekuensi logis saja, terhadap pengabayaan, tuntutan-tuntutan masyarakat, terhadap pengabayaan, hak-hak dari masyarakat, yang tinggal di, perusahaan Jakarta itu. Nah, apakah, di luar urusan hukum, kan pertanian dasarnya, siapa yang ingin? itu kemauan warga, penelitian-penelitian di Pulau Jakarta itu, 17 ribu, kepala keluarga yang di Pulau Jakarta itu, atau itu kepentingan, segelitir orang, dengan imajinasi dia, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya menugas, dan kita patut bersyukur, karena, proyek reklamasi Pulau Jakarta ini, kebongkarnya di tengah jalan seperti ini. Menurut saya ini, bagus sekali. Kita semakin tahu, bahwa ternyata, justru yang menolak itu semakin banyak. kalau kita ikuti atlet main yang benar, nyusun ran perda dengan benar misalnya, itu kan partisipasi publiknya pasti ada. Kalau kita ikuti nyusun amdalnya dengan benar, pastikan amdal itu kita saja masyarakat. Yang terjadi, kalau kita lihat dalam konteks Pulau Jakarta, apaan saja, atau bahkan mengambil kemurukan yang ada di Banten itu, atau reklamasi yang ada di Pulau Penola, kan sudah jelas, masyarakatnya menolak. Masyarakat itu tidak itu yang diperlukan oleh masyarakat. Yang diperlukan oleh masyarakat adalah, lingkungannya itu bersih, sehat, lautnya itu tidak dikepari. Kan itu yang paling diperlukan. Nah, saya, menurut himat saya adalah, itulah esensi dari membangun. Bagaimana memperkuat partisipasi masyarakatnya, supaya masyarakatnya, akapnya tetapi, saya ingin bilang begini, ada satu istrasi yang menurut saya, ada satu gagasan yang menurut saya yang menurut saya, jadi ini menyimpan. Seolah-olah, DKI ini sedang bantul. Jadi pemerintah DKI sedang bantul, lalu, dia sedang membangun satu konsesi, dengan sektor swasta, yang kita ketahui, sektor swasta ini juga melakukan praktek-praktek korruptif, begitu ya, lalu, dengan demikian, DKI mendapatkan duit untuk membangun. Perusahaan ini keliru. Itu keliru. Jangan kecilkan kekuatan warga DKI Jakarta itu untuk membangun Jakarta. Jangan kecilkan juga 17 ribu warga DKI Jakarta itu untuk membangun Telu Jakarta itu tidak bisa. Itu kekuatan besar. Saya bisa bersaksi kepada teman-teman semua yang ada di sini. Kalau kita punya waktu bermain-main, atau mungkin teman-teman nanti kita datang ke satu tempat di Lampung. Satu tempat di Lampung, luasnya 16 ribu hektare. Itu petambah-petambah. Puluhan tahun bekerja dengan perusahaan. Yang terjadi adalah miskin dan utamanya bertambah. Nah, Lampung waktu 5-6 tahun terakhir, baru sekitar 5-6 tahun terakhir, belum banyak nih, baru 5-6 tahun terakhir, memutuskan hubungan dengan perusahaan, dengan perusahaan tambak udang itu, lalu membangun tambaknya dengan mandiri. Sekarang, mereka bisa membangun jembatan sendiri, membangun jalannya sendiri, membangun sekolah-sekolahnya sendiri, membeli ambulan-ambulan di kampung itu sendiri, menyekolahkan anak-anak pesan, tidak ada yang tidak sekolah, bisa sekolah semua. Itu dengan uang yang dikumpul oleh petambah-petambah, seribu per orang per kilogram. Nah, saya membayangkan, pemerintah DKI Jakarta tidak perlu khawatir, seolah-olah tutup mata, seolah-olah menganggap bahwa kita sudah bangun, kita tidak punya uang untuk membangun Jakarta, jadi lebih baik, lebih sehat. Gunakanlah atau ajaklah masyarakat di Pulau Jakarta itu, untuk membangun Jakarta dengan baik. Kekuatannya ada di sana, dengan tidak harus mensiklifikasi, atau bahkan menyandarkan, kebutuhan hidup, atau kebutuhan pembangun DKI Jakarta ini, dengan perusahaan-perusahaan yang ternyata korupin. Merusak lingkungan. Kepentingannya adalah kepentingan menjual propertisannya, tidak juga menjual banjir DKI Jakarta. Nah, ini yang esensinya saya ingin sampaikan di sana. Ini yang DKI lakukan di Pulau Jakarta, kami bersimpul ada cuma yang paling penting hari ini, yang saya sampaikan tadi. Pertama, tegakkan hukum lingkungan, kalau Pak Ahok berani, beliau berani teriak di mana-mana, dan macam-macam, seolah-olah paling janggung, dalam banyak hal, saya kira beliau juga harus bisa melakukan hal yang serupa untuk menindak perusahaan-perusahaan yang mencembar lingkungan di Pulau Jakarta. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Rija.